Oke, balik ke channel gue, dari video kali ini gue akan review wireless headphone dari Sennheiser Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget, nama gue Vincent dan gue Giddleah Gadget Jadi udah tau lah kenapa-kenapa channelnya Vince and Gadget Kita langsung ke reviewnya adalah headphone, wireless headphone dari Sennheiser yaitu HD450BT Sebenernya yang headphone seperti ini ada 2 jenis ya, yang pertama ada HD450BT Dan dia ada AD-nya, yaitu HD350BT Bedanya nanti gue akan jelasin secara detail di bagian review Dan untuk warnanya ada hitam dan warna putih Kita langsung ke reviewnya Yang ada di dalam box yaitu adalah headphone itu sendiri Ada pouch seperti ini, kabel audio jack to audio jack Sama kabel USB Type-C untuk charging Nah, kabel audio jack to audio jacknya ini proprietary ya Nggak bisa diganti-ganti Headphone-nya sendiri bisa dilipat untuk fiturnya Jadi bisa dilipat seperti ini Tujuannya untuk bisa dimasukin ke dalam pouch Dan dia dimasukin ke dalam pouch-nya nggak terlalu ribet Jadi memang desain pouch-nya ini sudah cukup pas Jadi dia tetap kelihatan kecil Cuman waktu dimasukin atau dikeluarin Headphone-nya nggak terlalu susah untuk diambil Oke, kita mulai ke bagian fisiknya Bahannya full plastik ya Plastik, 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 plastik Kecuali di bagian dalamnya pasti ada band metalnya kecil Jadi bentukannya tetap sesuai Dan gitu dia desainnya oval Ya, namanya headphone dia desainnya oval Bagian kuping kirinya dulu Di bagian earcups kirinya itu kosong Jadi tidak ada tombol apa-apa Hanya ada cushion dan ya speaker-nya saja Terus di bagian kanan ada mic 2 Ini mungkin fungsinya untuk noise cancelling Dan juga untuk mic buat kita ngomong ya Dan gitu di bagian bawahnya ada banyak tombol-tombol Yang berfungsi cukup banyak Yang pertama ada tombol on-off Jadi kalau di-hold Dia akan on Di-hold lebih lama dia akan pairing Pas udah diselesai, di-pencet di-hold lagi Akan jadi off Misalnya pencet sekali Nggak pake di-hold Itu fungsinya untuk mengaktifkan dan non-aktifkan Fitur active noise cancellingnya Waktu pertama kita nyari Langsung aktif fitur noise cancellingnya ya Tapi dia tidak akan muncul notifikasi sama sekali Jadi nggak akan keluar suara lagi on atau lagi off Cuman keliatannya Atau suaranya satu lagi hending banget Atau sama satu lagi suaranya Kedengeran secara jelas Terus selanjutannya lagi di bawahnya ada Lobang untuk audio jack Yang 2,5mm Yang proprietary ya Yang tidak bisa diganti dengan kabel-kabel lain Nah yang tadi gue sempat jelasin di awal Perbedanya HD450BT sama HD350BT Itu ada di bagian tadi yang gue sebut Audio jacknya Jadi HD350BT Itu nggak punya audio jack sama sekali Bener-bener fully wireless Cuma bisa pake waktu wireless Jadi kalau misalkan HD350BT lagi dipake-pake suaranya Baterainya habis Ya harus mau nggak mau di charge dulu Beda sama yang HD450BT Kalau misalnya lagi di perjalanan baterainya habis Yaudah colok pake audio jack Kalau lagi kepepet Tetap bisa buat ngedengerin musik Ataupun apapun itu dari sumber media kita ya Dan katanya bedanya lagi sedikit adalah Settingan suaranya sedikit lebih berbeda Lanjut lagi di bagian kirinya ada USB Type-C port Untuk charging Hanya untuk charging Lanjut di kirinya lagi ada tombol Untuk volume up dan volume down Ya normal ya Volume up, volume down Play, pause Dan bisa backward sama forward track Jadi bisa di swipe, swipe atau tekan Tekan, play, pause, swipe, swipe Untuk forward dan backward Dan terakhir di paling belakang Ini ada satu tombol yang kalau dipencet Fungsinya untuk mengaktifkan Google Voice Assistant Itu aja, jadi di bagian kanan yang penelengkap Full controlnya ada di bagian kuping kanan Yang di bagian kirinya kosong Gitu kalau step untuk membukanya tuh Ada 13 klik, jadi cukup panjang Kayak contohnya gue paling cukup besar Dan gue pake topi Jadi cukup memakan diameter yang lebih besar ya Ini gue di-fullin Bisa dan masih lega Masih bisa dikencengin Dan ini contoh view untuk dipakenya Yang gue suka Dia desainnya disini agak ngeslim ya Jadi gak terlalu ngebulet Bentukannya tetap agak rapih Jadi rongganya gak terlalu besar di kuping Eh di atas kepala sini Biasanya kalau headphone Desainnya terlalu U Untuk clamping force yang tinggi Tapi ini desainnya masih tetap Sleek ya Tetap rapih gitu Dan untuk isolationnya Sangat tinggi Jadi begitu pake Kadang tanpa active noise cancelling Pun udah berasa kedap gitu Udah agak susah buat ngedengerin di sekitar Cuman untuk bagian kelemahannya Karena isolationnya ini sangat kedap Ini bahan kulitnya agak non-bredable Mungkin bukan agak kali Sangat-sangat tidak-bredable Jadi kalau misalnya gue lagi dipake Di bagian AC-AC seperti ini Pake Mereka itu sekitar setengah jam gitu Itu mulai agak-agak Lembab-lembab sedikit di kuping Tapi kalau misalnya di luar Wah itu 10 menit 15 menit Udah pasti panas Dan berasa banget kupingnya itu panas Bener-bener kayak kuping Gak dapet napas gitu Saking kedapnya dan Bahannya itu tidak-bredable Oh iya dan foamnya ini juga cukup tebel Jadi waktu dipake Gak nabrak ke kupingnya sama sekali Gue gak berasa banget kuping nabrak Di bagian foam dalemnya sini Jadi aman-aman aja Untuk artikulasi ya Tadi bisa lipat Sama yang bisa menekirun Tapi gak bisa diswivel Sampai full 180 derajat Cuma bisa Begini aja Untuk konektivitas Gue bisa bilang bagus Dan gue Coba Jarak jauh Jarak jauh Jarak jauh Mangek Ketutup tembok Itu masih aman Jadi ya Ada harga Ada kualitas Untuk baterainya Sebenernya kalo nge-charge-nya Gue gak pernah ngitungin ya Tapi Normal lah ya Nge-charge tuh Satu jam Sampai satu setengah jam Kalo misalnya colok ke Komputer Atau colok ke laptop Gue pernah pake Sampai baterainya sekitar 20% Itu lama banget Sekitar 9 9 jam lebih lah Jadi kurang lebih Sampai 10-11 jam Itu baru baterainya Abis Oke Setelah semua-muanya udah dibahas Kita mau langsung ke Review suaranya Review suaranya Gue gak bisa kasih contoh Karena memang ya Kalo gue tempel kayak Mix juga Kurang asik kalo didengernya ya Tapi kalo bisa gue deskripsikan Dipecah nih ya Jadi highs Mids Low Soundstage Sama detail Jadi kalo secara low-nya Bahasanya itu Dapet tapi Agak tight Mids-nya Suaranya juga detail Cuman gak maju-maju banget Dan highs-nya juga Agak di-cut sedikit Jadi highs-nya itu agak di-cut Biar suaranya halus Jadi kalo didefinisikan tuh Suaranya ini halus Dan details-nya Details banget Udah gitu untuk soundstage Sangat-sangat luas Nah mungkin karena Luasnya soundstage ini Yang membuat Beberapa suara vokal itu Kurang Crispy gitu ya Kalo dibilang detail Detail banget Semua instrumen musik Gue bisa dengerin Udah gitu Seberapa luasnya Gue juga bisa bayangin Dari mana aja Gue juga bisa bayangin Tapi Unsur fun yang bikin kayak Garingnya suara bass Ngeceringnya suara orang Atau ngeceringnya suara Instrumen-instrumen yang lada tinggi Itu agak di-cut sama dia Dan bagian bass yang Bener-bener rumblingnya tuh Juga yang sampe Drrr Nya itu Nggak dikeluarin sama headphone ini Nggak tau Memang tuningan dari Sennheiser Karena gue belum pernah pake Sennheiser sebelumnya Ini headphone Sennheiser pertama gue Atau memang dia sengaja Dituning seperti ini Sesuai dengan harganya Jadi Buat yang belum tau Sennheiser Punya headphone yang Active noise cancelling lain Yang seri PXC Kalo gak salah Jadi ini seri yang cukup Entry level gitu ya Jadi low budget Harganya Kalo gak salah sih Di Indonesia tuh 3 jutaan ya Harga headphone-nya Gue taruh di deskripsi ya Gue gak tau nih Sebenernya dia settingan suaranya ini Karena memang Untuk strategi Dari pricing Atau memang settingan Sennheiser dari ini Cuman kalo bisa Dicocokin sama ke gue Detailsnya gue suka Tapi Unsur funnya ini Agak hilang Jadi Terlalu smooth Untuk didengar Tapi kalo memang mau dengerin suara yang details-details Disini Cukup mana Asik Dan Buat orang yang suka harian gitu Yang memang Dengar musik Bukan untuk audio file ya Bisa dibilang Memang untuk Jadi denger musik Sambil fokus kerja Sambil mikir Dan lain-lain Ini mungkin Cocok banget Karena memang detailsnya tetap dapet Jadi Kualitas suara tetap bagus Cuman gak sampai di titik Terlalu fun Yang bikin Malah kadang Bikin lupa konsen gitu Saking asiknya denger musik Malah terlalu ngedengerin musik Kalo ini mungkin Faktor funnya itu Agak dikurangin sedikit gitu Jadi untuk kita kembali Ke dunia nyata Mungkin yang bisa gue diskusin Seperti itu Untuk fiturnya sendiri Sennheiser ini juga udah ngasih Aplikasi sebenernya Untuk Khusus headphone yang HD series Kayaknya sih HD 450-bit ini Gue coba pake aplikasi Sennheiser Dan disitu Udah bisa disetting Antara mids High dan low Cuman settingannya Menurut gue Terlalu Simple Gak terlalu detail Jadi cuma bisa Setting mids Setting high Atau setting low Gak bisa disetting Per frekuensinya Cuman kalo misalnya Beberapa Handphone Udah punya settingan Ya disitu juga bisa disetting Dengan headphone ini Gue pake Udah asik Cuman biasanya Gue setting Bassnya agak sedikit Gue naikin Untuk ngedapetin Rumbling bassnya Dan di bagian atas Gue agak naikin sedikit Agar ngedapetin suara Ngecering-ngecering Garingnya Seperti itu Oke urus video kali ini cukup Semoga lo terbantu Dengan review Sennheiser HD 450BT Atau mungkin Yang lagi mau pilih HD 350BT Bisa terbantu Dengan video ini Kalo misalnya suka video ini Boleh like Gak suka boleh dislike Share ke teman-teman Lagi cari headphone Mungkin bisa jadi pilihan Kalo misalnya suka video-video Dan channel yang gue buat Boleh bantu Subscribe Gue Vincent Thank you for watching Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya